Yeliserdang, Sumatera Utara mulai terbongkar. Kampus bodong yang didirikan oleh Andika hanya sebagai modus untuk meraih keuntungan dari para calon korbannya. Para calon mahasiswa dijanjikan akan mendapat ikatan dinas setelah menamatkan perkuliahan di kampusnya. Tak hanya calon mahasiswanya, tenaga pengajar yang direkrut juga turut kena tipu. Mereka dijanjikan gaji, rumah dinas, mobil dinas, bahkan dikuliahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dimingin-mingin, dibilang nanti dapat asrama ada uang UMK, terus makan tiga kali sehari, terus nanti ada disekolahkan sampai S2, tapi hitam di atas putih harus mengakti di kampus itu. Makanya kita mikir dua kali, ini menghiurkan. Andika yang baru berusia 23 tahun nekat membuka sekolah pelayaran bodong yang seolah-olah berada di bawah institusi pendidikan pelayaran Indonesia. 12 orang menjadi korbannya, termasuk mahasiswa serta tenaga pengajar. Rata-rata para mahasiswa dikutip 5,7 juta rupiah untuk dapat masuk ke dalam akademi ini. Sementara tenaga pendidik ini tidak dijaji selama mengajar 4 bulan lamanya. Kedok Andika terbongkar setelah para pengajar serta mahasiswanya mengetahui tidak ada struktur yang jelas dalam aktivitas perkuliahannya. Setelah dicek, kampus buatan Andika ini tidak terdaftar alias ilegal. Bahkan Andika diketahui hanya lulusan sekolah pakai C. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.